Sejumlah susu kadaluarsa yang telah berbau dijual bebas di sebuah toko di kota Bima. Selain susu, petugas juga mendapati beberapa minuman dan makanan kemasan yang dijual dengan kondisi berjamur dan sudah digigit tikus. Mengetahui di tokonya menjual produk tak layak konsumsi, sang pemilik toko justru mengusir para petugas. Sejumlah susu dan minuman kemasan ditemukan dalam kondisi sudah kadaluarsa sejak bulan Februari lalu, namun tetap dipajang di etalase toko. Saat kemasannya dibuka, petugas gabungan dinasko perindak dan kesehatan juga mendapati sejumlah susu yang sudah berbau. Mengetahui tokonya ternyata menjual produk tak layak konsumsi, pemilik toko langsung memaki dan mengusir petugas. Makanan dan minuman kemasan yang sudah tak layak konsumsi akhirnya dipajang di depan toko. Selain susu basi, dalam razia yang digelar di pasar raya kota Bima kali ini, petugas juga kembali menemukan roti berjamur. Padahal, baru kemarin petugas juga menemukan roti berjamur yang masih dijual bebas di sebuah pasar di kota Bima. Beberapa produk kemasan juga ditemukan telah dalam kondisi robek akibat gigitan tikus. Meski petugas semakin intensif melakukan razia produk tak layak konsumsi, nyatanya keberadaan makanan minuman seperti ini masih saja diperdagangkan. Isan Iskandar, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat